Selamat siang Pemirsa impor jadi mos itu ada dua impor dan lokal ini ya impor ini yang seperti ini mos yang kedua adalah yang lokal jadi ini mos lokal seperti ini penggunaan media itu bisa kita variasikan contohnya disini ini penggunaan mos mosnya yang dibentuk seperti bulat-bulat seperti gula pingpong atau gula pedong-dong untuk mos ini biasanya digunakan untuk angkidre yang terlambat tinggi contohnya kalau di daerah Lerang Merapi ini bisa digunakan untuk bulat jadi kita bisa jarang-jarang menyiraknya karena ini tidak tetap penyipan air tapi bisa juga untuk dilindungi tapi tergantung daerahnya kalau di daerah pakem dipakai umur dendungnya terlalu lembab akarnya media yang kedua yang paling mudah untuk penanaman Andre itu adalah arang untuk pemula itu paling bagus memakai arang karena arang itu mudah melepaskan air jadi kalau kita kita bisa disirap untuk kelembapan tinggi itu bisa disirap untuk tiap saat tapi khusus untuk dendro yang butuh panas atau airnya sedikit ini bisa disirap juga sampai di sesuatu bisa tergantung di daerah tapi kalau di daerah Lerang Merapi seperti ini media yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah akar kadaga akar kadaga itu seperti ini warnanya seperti pakis tapi cenderung lebih lembut ini bisa kita gunakan untuk menanam dendro tubulan juga bisa media yang keempat yang bisa bisa kita gunakan adalah akar akar pakis itu mirip dengan akar kadaga tapi akar pakis cenderung lebih keras seperti biting ini bisa kita gunakan untuk menanam anggrek dendro tapi di sini di daerah Lerang Merapi saya menggunakannya jarang digunakan cuma ada satu pot ini untuk akar pakis itu hampir sama dengan ini apa ini kayu bakar ini tadi jadi akar pakis itu cenderung lebih cepat menyerap air bagus untuk pemula media yang kelima yang bisa kita gunakan adalah serabut kelapa jadi serabut kelapa ini juga bisa kita gunakan untuk media penanaman anggrek tapi karena serabut kelapa itu mengandung satan ini yang sangat berbahaya bisa merancuni anggrek sebelum penggunaan alangkah bagusnya diredam di air selama satu minggu supaya netral yang bisa kita gunakan untuk menanam anggrek adalah batu bata tapi di sini batu bata yang kita gunakan sudah berbentuk bulat-bulat ini sangat bagus karena sifatnya hampir sama dengan arang tadi sudah melepas air tapi juga bisa menyimpan air ketujuh yang bisa kita gunakan untuk menanam anggrek adalah kayu-kayuan ini di tempat kita sangat banyak contohnya ini adalah kulit pinus kulit kayu pinus kemudian bisa juga memakai kayu kopi yang dipotong-potong kemudian kulit mauni kulit mauni seperti ini yang anak-anak biasanya dimainkan untuk jadi baling-baling itu juga bisa digunakan untuk media penanaman anggrek contohnya di sini anggrek dendril saya memakai kulit dari pinus gunakan yang ke-8 itu bisa air aneh kan? jadi air itu bisa kita gunakan untuk penanaman anggrek contohnya di sini saya menggunakan anggrek bilan ini ditanam di media air tapi khusus untuk media air ini perlu ketelitian tingkat tinggi karena nanti kalau kita tidak bisa melihat kelembakannya akarnya bisa membusuk tapi di sini di anggrek bilan yang ditanam itu bisa berbunga di media air kalau yang ini semi air jadi tadi yang memakai batu batang tadi di bawah itu dikasih air jadi airnya itu meresap ke atas di sela-sela batu batang ini sangat mudah karena tidak perlu dikasih air tidak perlu disemprot air jadi buat teman-teman yang suka pergi jauh alangkah bagusnya dikasih media seperti ini juga bisa dibentuk menjadi barang yang aneh-aneh contohnya ini isra buku pelapanya dibuat menjadi bulat-bulat anggreknya dijungkir balikan ke bawah tapi nanti bunganya bisa menyesuaikan sendiri naik ke atas ini contoh pakis utuh jadi yang masih potong-potong benda di bawah ini juga bisa langsung ditanami anggrek contohnya ini kemudian ini anggreknya terbalik di jatuh kalau ini pakis tapi di pantai ini pakis yang masih besar ini juga bisa ditanami anggrek tapi bisa juga dengan bumbu atau seperti ini ini pakisnya yang sudah mati itu juga bisa digunakan untuk media penanaman anggrek supaya awet itu bagusnya pokok jati dan jam juga bisa ataupun kopi contohnya seperti ini bisa juga tiang beton yang sudah tidak terpakai contohnya seperti ini kalau anggrek tanah kalau anggrek tanah jelas media penanaman tanah tanah bernama anggrek tanah juga untuk media air tanamannya anggrek tanah itu juga bisa digunakan untuk media penanaman anggrek seperti ini 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 di pohon mangga kerjaan pohon ini juga bisa digunakan daripada di ketiga di pagi ini bisa untuk penanaman pohon anggrek ini pohon mangga terutupannya seperti ini seni pasti harganya mangga kalau dia juga tidak dipakai ini juga bisa digunakan untuk penanaman anggrek contohnya seperti ini walaupun sebenarnya masih bisa dipakai ini pohon jam digunakan untuk media penanaman anggrek bulan dipadukan dengan akar kadaga mos ini media dari pohon kopi untuk penanaman anggrek bulan kemudian dipadukan dengan mos ini berseni tinggi kemudian ini pohon jambu yang sudah mati ini juga bisa digunakan untuk media penanaman anggrek teman itu tadi beberapa media yang bisa kita gunakan untuk penanaman anggrek kita bertemu lagi di episode berikutnya teknik penanaman anggrek supaya sehat terima kasih terima kasih